Halo assalamualaikum good morning hari minggu pagi-pagi sekali jam 6 lewat sedikit saya ada kembali di jalan pala raya jembatan pala raya ya ini test part sayang saya baru sampai sini hari ini akan mengupdate apa yang sudah saya laporkan di video sebelumnya pekan lalu yaitu progres di sekitar jembatan pala raya pada saat itu saya katakan sudah ada kolongnya sehingga sudah jadi jembatan dan sudah mulai diratakan tanahnya hari ini kita lihat seperti apa kemajuannya kemudian juga enggak lupa saya akan bergerak ke kita satu meter ke timur jembatan sisi paling timur di bawah dekat tebing juga seperti apa persiapan pembuatan elevated nya dan juga ala penting hari ini saya berencana ketemu youtuber lain yang biasa meng-cover jalan tol setong sinire tapi pada bagian-bagian di barat ya yaitu Mas Sony dari Manggala Migi kemudian babetasiana kemudian Lucky Drowney yang suka melihat dari atas tadinya juga mau dengan Mas Endang dan trip report tapi beliau harus bekerja hari ini kita enggak pernah kontak sebelum ya secara darat belum tahu satu sama lain belum tahu nomor handphone nya mudah-mudahan sekarang berhasil ketemu karena memang sifatnya best effort kalau segalanya tidak ada halangan itu begitu sambil menunggu saya akan coba lakukan coverage terhadap apa yang saya katakan tadi selamat menyaksikan semoga menarik dan bermanfaat thank you for watching bye ini jembatannya sudah sering saya laporkan besi itu sudah siap tinggal dikasih jaring saja dan itu sudah ada jaring sedikit ya jaring-jaring kawat kemudian yang lebih penting adalah apa yang terjadi di sekitarnya terkait dengan jalan tol itu sendiri baru coba kita lihat ke bawah ini bagian kolong yang jembatan jadi pas persis ya batas progress ke timur ya di situ nah ini nah ini ada yang lebih maju lagi hari ini kita lihat alat ini ini adalah alat pencetak beton ada namanya istilahnya nanti silahkan yang tahu namanya apa saya lupa basically kalau sudah alat-alat itu maka berarti permukaan itu sudah permukaan jalan tolnya nah ini dia ini yang di cover ini ini adalah permukaan jalan tol akhir nantinya itu masih ditutup terpal setelah disetak ya ini kemajuan ada pun yang ini sudah saya laporkan minggu lalu ini basically beton dasarnya ya ini juga sudah saya kasih tahu waktu itu ini basically untuk mobilitas pekerja dan alat-alat ya naik turun sementara jalan yang belum jadi oke sana adalah arah dari terpong kemudian mata kadinata kemiri bonok cabe kemiri kayu putih nah itu ya ini basically akan cepat kalau sekedar membuat cor ini yang challenging adalah tentunya pekerjaan meneruskan pembebasan lahan ini terhenti karena ada persoalan lahan di sebelah timur jembatan ini pepohonan ini mudah-mudahan saja nanti juga segera beres baik-baik saja nggak tahu apakah Mas Sony dan Mas babet Asyana akan datang dari sini dari bawah karena mereka sering meng-cover di atas permukaan jalan tolnya atau dari jalan Palara yang belum mereka pernah ke sini sebelumnya ya saya tunggu saja baik semoga lagi saya akan coba lihat apa yang bisa saya rekam sebelum saya bertemu dengan mereka Oke seperti biasa saya parkir Vespa di sini kemudian saya akan kebalik jembatan ini ke arah timur mendekati tebing batas dari apa yang sudah dilakukan hari ini ini Mbak B nggak pernah muncul wajahnya hari ini muncul tapi pakai helm jadi nggak kata sepenuhnya kita jarak jauh karena ini masih PCB transisi terima kasih lebih untuk datangnya nih kita tunggu Mas Sony ya Oke mungkin di jalan para pemirsa ini dia babet Asyana yang nggak pernah kelihatan fisika ini dia baik saya akan bercakap-cakap dulu dengan beliau saya akan ke saya balik jembatan sini seperti sebelum tadi nah babi ada di belakang saya beliau baru melihat-lihat di arah sini jadi saya akan sana dulu sambil nunggu Mas Sony Oke bisa jalan dulu ya nanti kita ketemu lagi nah ini yang saya bilang tadi pagar jembatannya sudah diberi net kawat saya sudah di ujungnya saya akan berjalan ke timur sekitar 100 meter kurang lebih ke dekat tebing saya skip ya ini yang yang fondasi beton yang ditanamkan kemudian nanti akan dibangun temboknya ya mirip dengan minggu lalu tapi lebih maju lagi nih sudah lebar dan sudah tertata dibalik itu adalah lembahnya saya akan coba ke arah dekat sana ini adalah berat karena kami sangat minat pagi jadi belum mulai bekerja mereka ya itu lembah ini lebar sekali ya pertanyaan masih sama Apakah akan menurun lagi permukaan jalan ini nantinya atau cukup segini dan kemudian akan melayang di atas lembah atau elevated dua-duanya mungkin hanya kalau elevated tentu secara teknis barangkali akan lebih sulit tapi enggak masalah itu pasti bisa dikerjakan jadi kalau dari sini sini akan kemana meruyungnya ke timurnya untuk ketemu Cijago itu barangkali kalau sampai meruyung Cijago ya paling tidak arah dari sini kemana saya perkirakan dia di selatannya Naman Iskandar dari sisi kemiringan di sini dan juga dari data Google Earth ini enggak mungkin salah kalau Google Earth karena dia cita satelit dan kelihatan kalau anda sudah lihat video saya sebelumnya itu kelihatan titik-titik yang hari ini bisa kita lihat secara fisik misalnya poin sini jembatan pala raya kemudian simpan susun kerukut saya tahu persis dimana persilangannya saya sudah perkirakan itu sejak setahun lalu dan ternyata betul kemudian dihubungkan lagi dengan titik dikukusan kalau kita tarik titik itu menjadi garis imajiner ini pakai logika maka yang paling logis adalah dia di sebelah selatan jalan Naman Raya ya bisa aja salah karena saya bukan orang BBC tapi itu perkiraan paling logis yang saya pikirkan tapi dimanapun itu yang penting adalah kita berharap ini segera selesai dan kemudian JOR2 ini bisa berintegrasi dengan desa hari sehingga masyarakat bisa optimum merasakan manfaat dari keberadaan infrastruktur jalan tol ini baik eh pemirsa sekalian seperti itu diskusi singkat kita kita harap semuanya semakin maju saya akan coba ketemu dengan babeta sana kembali di daerah jembatan sana dan mungkin sudah ada emas Sony dari Manggalamigi tadi saya dari balik sana sekarang saya sudah ke jembatan pala raya lagi nah ini saya menghadap ke arah Serpong gitu di depan kita jembatan kayu putih itu bertraining biru babeta syana mengamati kita masih menunggu Mas Sony Oh beliau sudah sampai juga kelihatannya saya akan coba aktifkan lampaikan tangan Mas Sony Oh sedang buka jaket nah ini saya dokumentasikan pertemuan dua youtuber nah sudah waiting saya akan dekati mereka oke saya akan bergerak ke arah babeta syana dan Mas Sony itu pakai jor2 juga oke oke ini saya juga kasih kabar ke Mas Luki Drowney nggak tahu beliau muncul apa enggak ya ya kalau Mas Endang trip report beliau kerja hari ini jadi nggak bisa muncul padahal karena beliau banyak investigasinya karena beliau jurnalis hahaha jadi beliau banyak meng-cover pembebasan lahan di daerah ini ya sampai dengan ini juga pokoknya menjelang ke Cigago ke arah sini lah gitu kemarin terakhir di daerah dekat besarinya jadi ya kita saling melengkapi aja pemberitaan kita tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat ya jadi memang itu ini saya dengan teman-teman yang baru ketemu di darat masih di awan dari Kak B Sony dari Manggala Urat Maulana Mas Maulana oke semoga informasinya berguna bagi teman-teman sekalian ini waktu beliau sangat berharga silahkan melakukan liputan masing-masing ini basically saya dan saya nggak banyak-banyak seperti itu aja semoga infonya bermanfaat buat semuanya wassalam 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 oh ya biat oh ya biat